Allahuakbar Allahuakbar Sekali lagi, Allahuakbar Alhamdulillah wa syukurillah La hawla wa la quwata illa billah Siang ini bersyukur kita kepada Allah Dengan membacakan Alhamdulillah Berselawat kepada Nabi Allahumma salli wa sallim ala Nabi'ina Muhammad Bapak Ibu Yang akan insya Allah mengisi Kajian zuhur atau tabdi akbar ini Guru kita dari Jakarta Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Edi tadi Al-Mukarram Ustadz Abdullah Heiha Mahua Beliau sudah dokter Dan beliau Ini kami sudah tiga hari dengan ini mendampingi beliau Masya Allah Karunia sebenarnya bagi kita masyarakat muslim Indonesia Diberi tokoh yang sangat soleh Sederhana Zuhud Dan cerdas Ini kesimpulan kami mendampingi beliau tadi Tiga hari ini Soleh Kenapa soleh? Beliau puasanya tidak Senin Kamis lagi Bapak Ibu Tapi puasa Nabi Daud Dan itu sudah beliau jalankan Ini sudah datang beliau Hampir 40 tahun lamanya Hampir 40 tahun Pak Semua mbuk bulu Kemudian Pejuang Islam Yang sangat Fokus Untuk menjaga Akhidah masyarakat muslim Di Indonesia ini Dan beliau Belasan tahun Dipercaya sebagai ketua Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi Bapak Ibu yang kami muliakan Kehadiran beliau Insya Allah akan memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita Pencerdasan-pencerdasan kepada kita Insya Allah Akan banyak Makna Ilmu Hikmah Yang insya Allah akan kita petik Nanti dari yang beliau sampaikan Kalau umur beliau Kini kau Masih muda Pak Yakni 27 tahun Tapi lah tak balik 27 tahun Tapi tak balik 72 tahun Tapi Alhamdulillah sehat Barangkali kau hikmah di puasa rajin nampaknya Di sangat rajin puasa 72 tahun Masih juga berkeliling-keliling Tidak hanya dalam negeri Bahkan Sampai ke luar negeri Ya kan Kau baru pulang dari Umrah Kabarnya ini akan ngisi Kajian Atau seminar Di Pulang dari sini Di LA Los Angeles Sampai ke Amerika Dan Masya Allah Dan Masya Allah luar biasa Perjuangan beliau Bapak Ibu yang kami muliakan Kami ingin menyinggung sedikit Perjuangan dakwah Minangkabau Musimkar Singkat saja Sambil menunggu Ustaz kita yang sedang berhuduk Yakni Minangkabau Musimkar ini Alhamdulillah Bapak Ibu Kini kau Dengan izn Allah Subhanahu Wa Ta'ala Program yang sedang Kita laksanakan Pembangunan Masjid Minangkabau Di Gaza Ada fotonya Beberapa waktu yang silam Tengah lampu Setiap dia Alhamdulillah Lebih kurang Tiga pekan yang silam Kita mengadakan Tabiakbar Di Masjid Raya kita ini Terkumpul infak Waktu itu Delapan juta Enam ratus Kalau tidak salah Bersama Sheikh Mahmud Muhammad Hanawi Beliau ada bersama kita Langsung dari Gaza Beliau ketua Pelaksana Untuk di Gaza Ini masjid kita Pak Masjid Minangkabau Masjid orang Minang Tapi tidak di tanah Minang Pak Di tanah Ambiya Namanya Pak Di tanah para nabi Dan para rasul Di tanah Bumi Syam Bumi Syam Kau masjidnya Stop Dua tingkat Dua tingkat Ukuran Lima Balimeter Kali Tiga puluh meter Mancor Lantai dua Gini Bumi Syam Alhamdulillah pedi, petangga, kita kumpulan dana, risiko, dan insya Allah kita pun masih membutuhkan uang, ya enggak sekitik satu setengah miliar lain untuk penyelesaian sampai finishing ada enggak ada antara Pak Ibu yang akan mengumpulan infak dan sedekanya untuk masjid kita insya Allah nanti kita jalankan celengan ya Pak Ibu ya, satu itu yang ingin kami sampaikan, yang kedua kita Alhamdulillah 10 tahun berjuang terus kementawai dengan insya Allah bersama daidai-daidai kita sudah lebih kok agak patut agak damang mesti Pak, pih semangat lagi takai tujuh baru Pak Alhamdulillah 10 tahun berjuang dengan insya Allah bersama daidai-daidai dan tim-tim kita sudah lebih dari 1500 orang yang kita sadarkan dimentawai, Allah Akbar sebelum iku mentawai 2010 yang bermasuk dengan kawan Ustaz Uzaki dan yang lainnya Islam 50% kini Alhamdulillah berjuang berda'wah dan dengan insya Allah banyak yang mu'alaf kepala suku, dokter dan sebagainya dan kita sudah dirikan masjid tujuh di mentawai yang atas nama ayasan kita langsung sekarang masuk masjid yang ke-8 sekarang juga ada beberapa kampung yang baru masuk Islam dan mereka membutuhkan masjid di pedalaman tersebut tapi tidak hanya dimentawai Bapak Ibu dengan banyaknya para mu'alaf kami berpikir bersama kawan-kawan bersama Pak Irfianda bersama Ustaz Uzaki dan tim bagaimana mu'alaf tidak hanya kita bangga dengan kuantitas tapi juga kualitas setuju Bapak Ibu? pembinaanku harus jalan lah 10 tahun menjadi mu'alaf halusnya pada sholat ya ibu watikitorin ya untuk itu Rana Minang akan mendirikan pesantren mu'alaf insyaallah di kota Payakumbu yang langsung dibangun oleh MMC Alhamdulillah sekarang kita sedang pembebasan lahan yakni butuh uang 700 juta lagi untuk pembebasan lahan pesantren Tafiz Quran Alhamdulillah Ustaz kita sudah hadir langsung duduk disini takbir Allah Akbar jadi ibu apa kau di Ustaz Latibu aku potong saja kita akan himpun dana untuk pesantren Tafiz Al-Quran mu'alaf yatim dan lu'afa sama-sama kita bantu dia Pak Ibu jadi insyaallah kita pesamun lah supaya insyaallah akan melahirkan ulama-ulama Ustaz-Ustaz pejuang-pejuang Islam orang-orang soleh dari Minangkabau ke depannya balik insyaallah amin ya rabbal alamin ibu-ibu pemisah yang fiti merah dan juga Bapak kita pesamun Pak mudahan insyaallah dengan infak yang kita berikan bernilai amat soleh untuk kita semua penggalangan infak yang pertama ini untuk perjuangan pesantren kita dulu dan sesudah itu yang kedua nanti baru untuk yakni masjid kita di Gaza langsung saja kita persilahkan kepada guru kita Al-Mukharram Ustaz Dr. Abdullah Hihamahua MM kepada beliau kita persilahkan dengan segala hormat takbir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Tidak henti-hentinya kita menyampaikan asas syukur puja dan puji dikharat Allah subhanahu wa ta'ala yang atas rahmat taufik dan hidayahnya kita masih mendikikan iman-iman iman-iman Islam iman-iman kesihatan dan iman-iman kesempatan sehingga kita dapat bermuja di masjid indah berangka melaksanakan salah satu kewajiban ayin secara jama'i salat juru dan kita lanjutkan dengan sedikit talabudin tidak lupa salam dan salam kepada juga kita Nabi Muhammad Alhamdulillah keluarga sahabat tabihin tabi-tabi dan sampai kepada kita mudah-mudahan kita menerima sahabat beliau di hari akhirat nanti insya Allah di dalam Islam makhluk yang terhormat makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang terhormat itu adalah manusia manusia lebih tinggi derajatnya dari malaikat manusia lebih tinggi derajatnya dari hewan manusia lebih tinggi derajatnya dari jin dan makhluk lain apalagi hewan dan tumbuhan hal ini dibuktikan dengan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala yang saya bacakan pada muka lima tani surat al-baqarah ayat 30 wajikola rabbukalil malaikat indijat al-adhi khalifah ketika Allah memberitahu kepada para malaikat memaklumkan dia akan menciptakan halipahnya di atas muka bumi maka semacam klarifikasi dari malaikat semacam komplain dari malaikat kenapa Allah memenciptakan makhluk yang akan menumpahkan darat di atas bumi sedangkan kami senantiasa bersujud dan bertasbih kepada kenapa malaikat melakukan klarifikasi begitu yang mengatakan bahwa ada pertumpahan di darat di darat karena yang disaksikan oleh malaikat waktu itu adalah jini yang saling berantam dan kemudian hewan-hewan yang kita kenal dengan donasur yang saling berbunuhan karena Allah di dalam ayat itu tidak menyebutkan halifah itu makhluk seperti apa sehingga asosiasi malaikat apakah jin dengan jin apa donasur dengan donasur maka kemudian dalam ayat 32 sampai ayat 31 kita akan baca dialog antara Allah dan para malaikat kata Allah kalau kamu lebih tahu maka coba tunjukkan nama benda-benda ini kata para malaikat tidak ada yang kami tahu kecua apa yang kau ajarkan di pertemuan yang lain maka Allah perintahkan kepada Adam sampaikan nama benda-benda ini kemudian Adam dengan hidayah dari Allah tentunya kemudian menyebutkan batu air kayu dan seterusnya kemudian setelah Adam menyebutkan itu dan kemudian para malaikat mengaku kelemahan mereka dan kemudian Allah perintahkan kepada semua para malaikat dan ketika kami perintahkan para malaikat untuk memberikan penghormatan kepada Adam semua melakukan penghormatan kecuali iblis dari dialog antara Allah dengan malaikat ini maka kita tahu bahwa makhluk yang terhormat itu adalah manusia kenapa menurut logika matematik kita seharusnya menjadi halifah itu malaikat seharusnya malaikat menjadi halifah karena malaikat tidak ada kerjanya kecuali sujud bertasbih tidak ada dosa tidak ada kesalahan tapi Allah tidak menyinduk malaikat menjadi halifah tapi manusia yang diwakili oleh Adam jadi bapak ibu-ibu yang bertugas di pasar bertugas di toko dan melayani pelanggan menjual barang membeli barang dan seterusnya dalam kedudukan sebagai halifah sehingga dengan begitu maka kenapa bukan malaikat sebab nanti kalau malaikat jadi halifah katakanlah panglimah malaikat itu adalah malaikat Jibril yang menjadi halifah kemudian kata Allah kepada Jibril wahai Jibril sampaikan kepada umatmu mereka harus melakukan som Ramadan maka kemudian pengikut Jibril yang adalah manusia akan bertanya apa itu som wahai Jibril maka Jibril katakan som itu adalah tidak makan tidak minum tidak berhubungan suami istri dari pacar sampai terbenam matahari itu apa kalau misalnya model orang Betawi itu apa kata Jibril untuk merasakan bagaimana lapar haus dahaga orang-orang miskin misalnya diajukan lagi pertanyaan apa itu lapar apa itu haus ketika diajukan pertanyaan kepada Jibril apa itu lapar apa itu haus maka Jibril akan bereaksi begini lapar adalah dia garu-garu kepala haus adalah dia garu-garu kepala karena Jibril tidak pernah lapar malaikat tidak pernah lapar malaikat tidak pernah haus karena malaikat tidak makan tidak minum tidak melakukan hubungan seks oleh karena itulah maka tidak mungkin malaikat menjadi halifah untuk mengurus manusia karena dia harus menjadi teladan bagi manusia maka halifah itu harus juga manusia sehingga manusia itu nanti kemudian kalau harus berkeluarga dia akan berikan contoh beginilah berkeluarga beginilah cara makan beginilah cara minum beginilah cara A sampai Z karena itu maka halifah itu adalah Adam wakil dari manusia sehingga dengan begitu karena derajat kita paling tinggi daripada malaikat derajat kita paling tinggi daripada jin derajat kita paling tinggi dari semua makhluk yang lain maka kita harus menjaga status kita sebagai makhluk terhormat itu tugasnya adalah melakukan amat maruf nahimumkan kenapa? karena di lain ayat kata Allah tidak kami menciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi kepada kata Allah mengabdi ada yang bersifat vertikal dan ada yang bersifat horizontal dan juga bersifat diagonal dengan alam semesta sehingga demikian maka seseorang untuk menjadi manusia yang berstatus halibah dia harus memiliki kualifikasi-kualifikasi perseratan-perseratan secara ubudiah secara muamalah dan secara diagonal maka dengan begitu ketika seseorang hanya melakukan fungsi vertikal saja sholat sholat zakat punya duit umroh atau haji tidak mengurus tetangganya tidak mengurus anak istrinya tidak mengurus perkebunannya tidak mengurus sekolahnya tidak mengurus masyarakatnya gugur statusnya sebagai halifah ini saya ingin ingatkan ketika kita tidak peduli terhadap tetangga kita kepada anak yatim kepada piatu kepada masyarakat kepada bangsa negara maka status halifah kita gugur ketika status halifah kita gugur maka kita rendah lebih derah rendah daripada derajat hewan sesungguhnya menciptakan manusia dalam bentuk yang sesempurna sempurna kami turunkan pada derajat yang perendah para mufasil menerjemahkan derajat yang perendah itu dua pertama menjadi bayi kembali saya menyaksikan kakek saya umur 90 tahun jadi bayi kembali sampai kemudian memakan najisnya sendiri jadi bayi kembali yang kedua mufasil menerjemahkannya menafsirkan adalah bahwa derajat lebih rendah dari hewan bahkan dalam ayat kata Allah lebih rendah dari hewan lebih rendah dari hewan bapak ibu mau saksikan bahwa manusia lebih rendah dari hewan sebuas-buasnya harimau seganas-seganasnya harimau tidak ada harimau yang memakan anaknya sendiri tidak ada memakan bayinya sendiri tidak ada seganas-seganasnya harimau yang tidak punya akal tidak punya norani tidak memakan anaknya sendiri tapi berapa banyak bapak yang membunuh anak sendiri berapa banyak ibu yang membuat bayinya ke WC berapa banyak ibu yang membuat bayinya di tempat sampah karena itu kata Allah lebih rendah derajatnya dari hewan halifatul kita adalah halifatul manusia halifat kelompoknya keluarga besarnya kelurahan besarnya lagi kecamatan besarnya lagi kabupaten besarnya lagi provinsi besarnya lagi negara itulah hilafah hilafah itu bahasa Arab bahasa Indusianya negara mari kita lihat hilafah yang ada di dunia katolik fatikan itu hilafah seluruh katolik di dunia itu patuh dan taat kepada perintah paus itu hilafah hilafah katolik di dunia kenapa profesor anda pakaf hukum tata negara tidak mempersoalkan hilafah fatikan yang kita juga punya dubes di fatikan di seluruh negara dunia punya dubes di sana itu hilafah yang tidak punya batas teritorial seluruh dunia sehingga kalau ada orang yang tidak mengaku hilafah maka statusnya bisa kafir karena membatalkan satu ayat Al-Baqarah 30 sekarang apa kualifikasi halifah halifah terhadap diri sendiri terhadap keluarga terhadap tetangga dan seterusnya yang pertama tahwid vision wawasan ketahwidan yang kedua knowledge vision wawasan keilmuan yang ketiga professionalism vision wawasan profesional skill kemudian yang keempat the future vision wawasan masa depan mari kita lihat visi pertama visi tahwid ketika kita masih di alam beruh Allah mempertanyakan kepada kita apakah kamu mempercaya aku sebagai rapmu bala sahidna benar kami menyaksikan engkau rap kami itu MOU antara ruh kita dengan Allah ketika kita masih di alam gaib jadi kalau anda kemudian sekarang menyimpang kenapa saya harus lahir bukan mau saya enaknya bapak saya dan ibu saya saya lahir tidak bisa karena kita sudah berjanji sudah MOU dengan Allah bahwa dia rap berangkali para mufasir ada yang berpendapat ketika bayi gugur keguguran barangkali dia tidak siap untuk mengakui Allah sebagai Rabbnya sehingga gugur nah oleh karena itu maka ketahui dari ini menjadi penting sehingga 13 tahun Rasulullah di Mekam fokus pada akhidat kalau kita baca surah surah di Jus ke 30 Jus Amma itu surah-surah pendek surah-surah pendek dan hampir semua surah makia surah makia pendek berupa janji dan sanksi janji sanksi janji sanksi janji surga atau neraka pendek-pendek karena orang baru diperkenalkan memperkenalkan tidak boleh harus panjang-panjang pendek-pendek konkrit berprestasi amal baik surga buat kejahatan kemungkaran neraka jelas nanti ketika sampai Jemadina baru kemudian surah-surah panjang surah panjang karena menyangkut tentang pengurusan bangsa pengurusan negara pengurusan masyarakat pengurusan politik pengurusan ekonomi pengurusan hukum pengurusan semua surah panjang-panjang akidah yang ditanamkan Rasulullah 13 tahun di rumah Darul Arkham yang kemudian mereka itu yang berhijrah ke Madinah bapak ibu coba imagine orang tidak pernah ke Madinah belum pernah ke Madinah tidak ada TV untuk melihat Madinah itu bagaimana tidak ada korang untuk melihat Madinah itu bagaimana terus berangkat ke sana meninggalkan anak istri keluarga harta benda hanya karena perintah Allah dan seterusnya hai orang-orang yang beriman berhijrah berjuanglah di jalan Allah dengan hartamu dan dirimu Allah menyebutkan harta dulu baru diri jadi kalau tadi Ustaz sudah menjelaskan tentang program Masjid Gaza kemudian Masjid di Mentawai dan membangun para da'i-da'i seperti itu maka kita yang punya harta kita punya kemampuan dalam ayat ini dimulai dulu dengan infak harta baru nyawa jiwa untuk bisa untuk bisa seperti itu harus kita memahami konsep hijrah konsep hijrah konsep hijrah secara fisik sudah selesai pada periode Rasulullah tapi hijrah secara ma'onawi sampai seumur hidup hijrah secara ma'onawi misalnya tadi ketiga sholat Assalamualaikum Assalamualaikum terus kita disunahkan Astrofullah Ajim Astrofullah Ajim sampai 70 sampai 100 kali Rasulullah satu hari jadi mengavaluasi apa yang kita lakukan subuh sampai suhur ini nanti waktu asar juga begitu kita mengavaluasi apa yang kita lakukan antara juru sampai asar begitu juga untuk maghrib antara maghrib dengan asar waktu juga isya dan seterusnya mengavaluasi sehingga Anda tidak bisa mau berinfat Anda tidak bisa bersedekah Anda tidak bisa mengorbankan separuh 2 per 3 atau 2,5% kalau Anda tidak hijrah harus hijrah dari orientasi dunia ke orientasi akhirat maaf Bapak Ibu gaji 10 juta 20 juta beli mobil beli rumah bayar listrik bayar telepon bahasa macam terus kemudian infatnya atau zakatnya mungkin 200 ribu 500 ribu atau 1 juta maka simpanan Bapak di akhir itu cuma 1 juta dari 50 juta gaji Bapak penghasilan cuma simpanan 1 juta tapi kalau misalnya infatnya itu 5 juta 10 juta 10 juta atau 10 persen 25 persen para sahabat Abu Bakar Umar Usman itu pengusaha separuh harta terakhir Abu Bakar seluruhnya sampai ketika itu dia sampai dia bawa nampan baki tempat ngantar gelas kata Rasulullah apa yang aku tinggalkan kepada keluarga kata Abu Bakar aku tinggalkan Allah dan Rasul terhadap keluarga Allah dan Rasul semua diserahkan tinggal nampan baki karena dia memahami konsep hijrah dan Abu Bakar satu-satunya orang yang menemani Rasulullah ketika hijrah karena akidah 13 tahun itulah mereka yang hijrah ke Madinah mereka itu yang kemudian menjadi gubernur menjadi halifah menjadi panglimah menjadi wali kota dan seterusnya dan sampai mendapat mengantarkan Islam hari ini kita terima akidah semua dosa dimaafkan kecuali tawhid akidah kalau sudah sakarat baru tawhid ditolak kasus Fir'aun yang mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan menyerang Musa penduduknya dikejar-kejar bayi laki-laki dibunuh kalau sekarang waktu Fir'aun bayi laki-laki kalau pemerintah Indonesia agak lebih maju sedikit lebih modern dari Fir'aun TK TK terpapar radikalis jadi lumayanlah pemerintah Indonesia lebih maju sedikit dari Fir'aun kalau Fir'aun bayi laki-laki lahir dibunuh karena radikal kalau pemerintah Jokowi itu TK harus diberantas karena terpapar radikal TK banyak kan TK jadi Bapak Ibu punya TK itu kalau masjid ya ada polisi masjid tapi tidak ada polisi masjid gereja tidak ada polisi Hindu tidak ada polisi Buddha polisi masjid ada nah akhidat inilah kemudian baru melahirkan syariah tanpa meyakini ketahui dan kepada Allah anda tidak sholat syariah yang pertama adalah sholat tidak mungkin anda sholat mengapain sholat tunduk bangun tunduk bangun bukan karena akhidat tidak mungkin kita menyembah apa menyembah Ka'bah bukan menyembah Ka'bah Ka'bah adalah satu sistem untuk mengatur kita ada keseragaman menghadap sehingga kalau masuk masjid begini tidak yang saling berhadapan mendapat belakangan satu arah tapi yang kita sempat adalah pencipta Ka'bah itu Allah melalui tangan Adam dan Ibrahim dan Ismail dan Ismail maka kita sholat jawab Bapak Ibu sekalian inna sholat tanha anif syai wal mungkar sesuatu sholat itu menjaga pekerjaan kecil dan mungkar tapi perhatikan sendal di masjid juga hilang sendal di mushalah juga hilang yang sholat haji habis Quran ditangkap KPK korupsi loh kalau begitu ayat itu tidak betul dong katanya sholat itu menjaga kecil dan mungkar karena sholatnya fawaylulin mushalin neraka wai bagi orang sholat kenapa karena sholatnya tidak husu sholatnya bermain-main sholatnya canda-canda hari jumat tidak enak orang di kantor semua pergi sholat juman kalau tinggal sendiri tidak enak pergi sholat juman sholat zuhur sudah sholat zuhur sebentar lagi masih sibuk sebentar lagi sampai tinggal 5 menit 10 menit terakhir baru kemudian jadi kalau misalnya takbir ini akhidat takbir sorry azan terus kamu sudah masih masih kubut masih apa berarti anda nomor duakan Allah dalam ilmu akidah syirik anda nomor duakan Allah apapun bapak ibu yang pernah ke Mekah ke Madinah biasa menyaksikan mengapa Arab Saudi makmur dari Indonesia Arab Saudi punya pohon apa pak cuma pohon korma kita punya ribuan pohon Arab Saudi punya hasil tambang apa cuma minyak kita punya minyak urany tembaga emas berlihat ribuan tapi di Indonesia pendidikan mahal rumah sakit pakai BPJS BPJS kalau penyakitnya serius kamar penuh tolak sana tolak sini akhirnya kemudian udah gak usah pakai BPJS uang sendiri bahas jadi ada kamar uang BPJSnya juga kemudian dikorupsi dan seterusnya pajak penghasilan kita beli mobil sudah bayar pajak setiap tahun SDNK bayar lagi padahal itu sudah beli sudah dipotong pajaknya kita beli rumah untuk pakai setiap tahun harus bayar BPB dalam Islam tidak ada Anda pergi beli di restoran makan ada pajaknya beli pakaian beli barang ada pajak dalam Islam tidak ada karena itu di Arab Saudi tidak ada pajak penghasilan sekolah gratis dari SDNK rumah sakit gratis meskipun bukan warga negara Arab Saudi masuk rumah sakit sana gratis semua jalan tol seluruh Arab Saudi jalan tol gratis kenapa? karena di Arab Saudi ada keberkahan di Indonesia tidak keberkahan apa keberkahannya kalau Bapak Ibu yang pernah ke Mekah Medina dengar perhatikan waktu salat waktu azan semua tutup kalau tidak sempat ke masjid dia buka sejadah di depan depan teras tokonya karena pasti itu sampai jamaah sampai disitu jamaah sampai disitu karena penuh terasi seperti itu itu di Arab Saudi artinya bahwa azan panggilan Allah Allah diprotaskan seorang laki-laki Arab bosnya itu orang Indonesia dia kemudian demam lantas kemudian ibunya bilang gak usah masuk kantor istirahat saja sekitar jam sembilan bosnya telepon dia kenapa gak masuk kantor ada tugas saya harus laksanakan maaf bos saya demam kurang set ya pergi ke rumah sakit dokter kemudian masuk kantor saya dilarang sama ibu saya dilarang sama ibu saya yaudah beritahu sama ibu anda bahwa anda harus kerja pertama itu oh gak bisa saya gak bisa melanggar perintah ibu saya kata bosnya kalau begitu kamu dipecat oh gak apa-apa pecat-pecat saja sampai saatnya tidak mungkin melanggar perintah ibu saya orang Islam khususnya di Arab perintah ibunya itu tidak dia akan melanggar hatta dia dipecat dari jabatan karena dari tangan ibu dari mulut ibu darah ibu keberkahan bagi anak berkah kita bagaimana anak-anak perempuan gadis-gadis kita nah jadi oleh karena itu maka ini yang kedua knowledge vision wawasan keilmuan tadi kita sudah jelaskan pada ayat 30 kenapa bukan malaikat yang menjadi halifah karena ketika disuruh oleh Allah tunjukkan nama benda-benda malaikat mengatakan tidak ada yang kami tahu kecuali apa yang kau ajarkan tapi Adam ketika ditanya Adam sebutkan harus punya ilmu pengetahuan untuk mengurus masyarakat bangsa negara keluarga harus punya ilmu pengetahuan itulah sebabnya kenapa wahyu pertama yang ditulungkan Allah kepada sunnah bukan perintah salat bukan perintah sahab bukan perintah zakat bukan perintah hajj tapi perintah belajar pendidikan perintah belajar karena itu orang Islam harus punya pengetahuan punya knowledge tetapi tidak hanya punya pengetahuan tapi harus punya skill profesionalisme ilmu itu harus diamalkan dipraktekan kalau tidak seperti pohon yang tidak berbuat dan ketika ilmu diketahui di ucapkan dipidatokan tidak laksanakan maka murga Allah keburu waktu inilah yang takul malat malat murga Allah bagi orang yang mengatakan sesuatu tapi tidak melaksanakan karena itu punya knowledge punya pengetahuan harus punya profesionalisme punya skill untuk mempraktekan membelaksakan langsung kemudian di future planning punya wasa masa depan kalau pemerintah Indonesia 2020 2030 mungkin ada 2045 yang seperti saya dengan Ustaz Fianda di MPOI menyusun program kita 2020 tapi dalam Islam dunia akhirat induk dari semua doa adalah jadi perencanaan jadi perencanaan itu bukan hanya 20-50 tahun tapi dunia akhirat seorang pemimpin harus punya visi ke depan sampai akhirat jangan seperti ada nenek-nenek di Jakarta mengatakan itu orang-orang Islam itu Ustaz Ustaz mengatakan nanti kalau masuk ke surga ke akhirat nanti masuk neraka padahal mereka belum pernah ke akhirat ada nenek-nenek yang ngomong begitu jadi saya akan ancaman Quran ancaman Rasulullah itu mitos dan orang seperti itu kafir karena rukun iman yang kelima adalah mempercayai hari akhirat dia tidak percaya hari akhirat bahwa disana ada belasan surga atau neraka sehingga begitu maka kemudian kita harus menyiapkan diri sesara di dunia tidak apa-apa tapi bahagia di akhirat tapi doa itu mengatakan dunia dan akhirat bahagia dunia bahagia akhirat kata Quran barang siapa yang inginkan dunia dunia dapat akhirat tidak dapat barang siapa yang inginkan akhirat akhirat dapat dunia ikut maka nanti bapak ibu kalau keluar ada matahari kemudian berjalan perhatikan bayangannya bayangannya itu dunia kalau bapak kejar bayangannya bayangannya lari itu dunia bapak kejar dia lari tapi bapak tinggalkan itu bayangan bayangan anda akan ikuti anda praktekan nanti pulang dari keluar dari masjid dia bayangannya kejar bayangannya dia lari ditinggalkan dia kejar kita begitulah dunia ketika kita kejar akhirat maka akhirat dapat dunia dapat sudah setengah jam kalau disini saya baca 15 menit 10 menit tanya jawab saya sudah ngomong baru saya lihat 15 menit seperti itu tadi Ustaz Sidik tidak ingatkan saya bahwa ada ketentuan disini 15 menit kalau masih ada tanya jawab silahkan saja tidak terserah kepada abonan jamaah saya kembali kepada Ustaz Sidik terima kasih Bapak Ibu sebelum tanya jawab kita ada juga kedatangan tokoh kita bersama Ustaz Abdullah Pak Irfan Amidin Ketua MTKAM dan juga seorang seorang ahli di Majlis Permusyaratan Majlis Indonesia kita mintakan kepada beliau terlebih dahulu untuk menampaikan barangkali pesan-pesan dari beliau kepada kita kepada Pak Irfan Amidin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maka Bapak Pak Pak Ibu-Ibu 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 Alhamdulillah Alhamdulillah pada hari Rabu ini, hari pakan ya Pak ya, di Bukik ya. Dulu kan orang tua pedagangnya di Bukik sekali seminggu itu dua kali, Rabu satu, untuk kemerdekaan. Jadi berada di masjid Raya Pasar Atas, saya rasa berada di rumah sendiri seperti ini. Bapak dan Ibu, mohon maaf tadi terlambat karena kita memang terkurung macet di daerah. Apa namanya, Padangluah dan Alhamdulillah Ustaz Siddiq mengambil inisiatif untuk menaik gojek. Dapat kami sampaikan bahwa sebelum saya jawab, kita program yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Siddiq tadi secara, apa nama, orang Minangkabau, karena disini juga ada MTKM yang mencintai kerabatan adat dalam Minangkabau. Itu mendukung untuk pembangunan masjid di Gaza ya. Karena Gaza itu memang betul-betul sedang dizalimi, dibombardir. Dan masjid nyaris di sana banyak yang rusak, yang runtuh akibat pengoboman itu. Maka kita harus mempedulikan juga nasib saudara kita di sana yang memang betul-betul terkepung penjara terbesar dunia. Maka pada kesempatan ini untuk pembangunan masjid ini ya kok bisa bersama-sama. Masa Rate, Masa Rauh Kuni yang kok kan lah menjadi pusat perdagangan grosir untuk tingkat Sumatera bagian tengah lah sebarang-kurangnya ya. Sampai ke Batam, sampai ke Sedempuan, sampai ke Jambi, sampai ke Mantawai, Bungkulu. Nah, sampaikan kepada yang ingin membantu pembangunan masjid ini. Karena memang secara fisiklah kita cari lihat fotonya. Mudah-mudahan dalam awal tahun 2020 kok. Insya Allah sebelum Ramadan, kita bisa berkunjung ke situ. Nah, ini fisiknya kalau gue mencari lihat, itulah 35-50 persen. Ya kan? Kalau tidak salah, Batam di Masjid Jambi itu disampaikan dari 2 miliar rencana pembangunan masjid itu bertingkat, itulah terkumpul 500 juta lebih kurang. Nah, gue yakin kekuatan Bukit Tinggi dengan pasar atasnya ke bisa membantu pembangunan masjid yang ada di Gaza ya. Di samping tadi Yusuf Sidi sampaikan di Mantawai sudah berkiprah 10 tahun sehingga mengakibatkan bertumbuhnya umat Islam di sana. Nah, dari 15-16 persen menjadi sekarang 24 persen. Alhamdulillahirrabbilalamin bersama-sama dengan perjuang-perjuang yang lain. Kemudian yang disiapkan sekarang dalam suasana kita di kehidupan sehari-hari yang katakanlah Islam fobia semakin banyak. Orang yang ingin memusuhi Islam, yang menyingkirkan Islam semakin banyak. Di antaranya dari sisi pendidikan, baik pendidikan yang dikelola oleh Departemen Agama atau Kemenat, ataupun pendidikan yang dikelola oleh Dinas Pendidikan, itu cenderung menjauhkan anak-anak keturunan kita nanti dari pemahaman akidah Islam yang benar. Maka untuk pembangunan perguruan yang akan dilaksanakan oleh MMC di Kota Payakumbo, itu seyogianya menjadi perhatian kita karena nanti targetnya adalah untuk membina anak-anak kita, para keturunan kita untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solehat, yang mempunyai wawasan dan ilmu yang mumpuni. Jadi insya Allah ini akan terus berjalan sampai beberapa waktu. Kemudian yang terakhir yang saya sampaikan, bahwasannya awak dimengangkukkan Jadi kondisi keadaan yang ada kini kok, tentu perlu kita sikapi. Tidak kita biarkan Islam populasi semakin merjalela, penghinaan terhadap Nabi, dan segala macam terjadi pembiaran. Bahkan justru yang disalahkan orang yang membela Rasulullah. Maka kehadiran Ustaz Abdullah Haya Mahuwa ini, kita ingin sampaikan juga sedikit bahwa beliau adalah Ketua Harian MPUI. di Majelis Permusawaratan Umat Islam Indonesia. Yang ketua utamanya adalah Habib Rizik Sihab. Dan telah dideklarasikan di Mekah selama dua hari tanggal 21 dan 22 November yang lalu. kemudian dilanjutkan dengan ikrar dan sosialisasi luas di Pentas Utama di Monas ketika acara berlangsungnya Reuni 212. Maka di seluruh Indonesia, MPUI ini ada sembilan komite kepemimpinan, termasuk kita di Sumatera Barat, diminta menjadi Ketua Bidang Pemberdayaan Ekonomi. Ini peningkatan ekonomi umat. Jadi yang mau yakin, pedagang-pedagang, pengusaha-pengusaha, industri awan yang ada di Minang atau di Rantau, Insya Allah bisa awak akan maksimalkan potensinya nanti. Lai setuju ibu-ibu apa-apa? Lai setuju ibu-ibu? Alhamdulillah, beneran kandungku peranannya besar kau. Dulu pesawat pertamu kemerdekaan kau, orang buki yang banyak ya, berperanan. Jadi Insya Allah dalam sosialisasi nanti, MPUI ini bukan organisasi tapi merupakan suatu jejaring yang akan bekerjasama dengan seluruh ormas-ormas yang ada. Maka Insya Allah ke depan kita targetkan perbaikan yang lebih baik untuk bangsa dan negara kita. Menjadi negara yang baldatun, tapi batun, warapun, wafur. Itu Insya Allah tema utama kita untuk target kita yang akan datang. Setuju ibu-ibu apa-apa? Bahasa itu mungkin ada program lain, cukup dulu Ambo dan Ambo. Mudah-mudahan diberkati Allah pertemuan kita iklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak ibu-ibu yang kami muliakan, Alhamdulillah demikian rangkaian kegiatan tausia siang ini. Semoga Insya Allah yang disampaikan oleh guru kita tadi, Ustaz.